Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi usahanya gampang, ya di rumahnya juga ada. Terima kasih telah menonton! 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 Nasi juga iya, cuman kan kalau nasi bukan saya yang masak, kadang mesen di orang juga, suruh nganterin ke sini. Paling saya ambilnya nggak gede juga. Repot juga sih kadang. Ya kan banyak yang bantuin juga orang-orang sini. Suruh ngangkat-ngangkatin yang gini-gini yang berat-berat. Kayak galon, belanjaan gitu. Jadi nggak terlalu repot. Kalau sendiriannya mungkin udah nyerah. Nggak bakalan bisa untuk bawa ke sini ke atas. Pernah juga gelinding. Ini dia suka ngangkat galon. Kan kalau udah capek, lemes gitu ya. Jatuh, langsung gelinding ke bawah. Kakinya nggak kuat, gininya kan gemeteran. Kalau puluhan galon, dia angkat. Kadang lima, sepuluh kan sehari. Jam istirahat, orang kerja baru rame. Kalau jam kayak gini, waktunya orang kerja nggak ada. Paling jarang satu dua orang yang kesini. Sama anak-anak, suami saya udah. Kadang bantuin bikin juga. Kalau lagi repot, suka nganter-nganterin ke atas. Kalau ada yang mesen gitu. Orangnya nggak kesini. Atau lagi repot. Lagi itu pengen minum, suruh nganterin. Kadang dianterin. Manggil dari jauh, terus saya bikinin. Langsung dianterin ke atas. Dua puluh empat jam buka. Tidur di sini. Kalau di sini tuh enakan di sini, nyari duit benar. Daripada pabrik-pabrik kan dihitung-hitung mah nggak kebagian kan. Kalau di sini, kalau kita yang mau kerjaman, ya dapat bagi. Kalau orang yang males nggak dapat duit di sini. Malahan utuhan di sini gajinya daripada pabrik. Kalau di sini kan walaupun kecil gitu ya. Kita pulang dari sini kan jarang makan apa ya. Jadi utuh duitnya. Daripada pabrik mah hitung-hitung kan gede di sini. Kalau pendapatan tinggi, agak tinggi gitu ya. Kasihlah bonus gitu. Ya paling gede, paling 500 ribu minimal sih gitu sehari. Di sini ya kelihatan orang dipandangnya jelek. Tapi orang kitanya kalau di sini nyaman, jadi usahanya gampang. Ya di rumahnya juga ada. Bisa beli apa aja? Bisa beli apa aja yang setahunya kita nggak ada apa bisa kita beli. Kayak motor juga bisa. Misalnya kalau pengen kurang ini cita-citanya agak tinggi. Pengen kebeli rumah atau mobil juga bisa kalau kita semangat. Ya asal kerja keras di sini pasti bisa. Saya tabungin di orang tua di kampung. Ya nantinya ya buat apa aja kebutuhannya. Ntar mungkin pengen punya rumah, pengen itu bisa. Misalnya kalau misalnya kita butuh duit lagi butuh banget kita bisa kasbon sama bosnya. Yang beli, iya kasbon juga sering. Iya. Banyak. Sampai yang 100 ribu. Ntar kalau udah nimbang kan berapa hari sekali nimbang kan ya. Dibayar baru. Ya kan udah pelanggan di sini. Jadi udah biasa kasbon, udah biasa bayar gitu kalau nimbang. Jadi nggak khawatir? Nggak khawatir. Ada juga yang kasbon gitu. Cuman kan namanya juga warung masih harus dilarang ya kan. Nggak semua orang punya duit. Paling kalau takutnya itu kalau hujan gede apa gitu. Suka angin gede kalau malam. Pada terbang-terbang ini bambunya. Iya. Kalau angin kencang. Ini kan suka dadakan angin kencang, hujan gitu. Semua pada ini, pada abruk, runtuh semuanya. Jual-jualan juga pada basah semua. Jadi susah mau jualan juga. Takut, takutnya longsor kalau hujan gitu ya. Langsor doang takutnya. Lagi jaga, tiba-tiba hujan gede kan. Terus anginnya kencang, ya ini nyampe kebawa-bawa. Makanya gimana? Ya di sini aja. Nggak kemana-mana. Ya buat menghibur dirinya paling lihat-lihat itu aja orang gitu. Bercanda paling sama pembeli gitu doang. Kelakannya lucu semua. Kemulungku. Kalau lagi bosen ya mungkin cari buruan lain, pergi nutup dulu warungnya gitu. Ya sambil ngibur anak-anak aja gitu, biar nggak bosen di sini terus kan setiap hari. Ya nggak kemana-mana, paling di lingkungan sini-sini aja, paling kayak model renang atau apa gitu. Biar nggak bosen. Kerja di sini ya mungkin kalau lagi ini, kalau buangannya ini tutup gitu. Pas libur nggak ada buangan, baru saya ini, ya kan agak ngeluh gitu. Namanya juga warung kan mestinya harus rame terus ya. Cuma ada sepinya kadang-kadang. Ya harapan saya sih pengennya seterusnya ada, jangan sampai tutup gitu. Karena kalau ini nutup semua orang kan pasti susah cari kerjaan, yang gampang gitu. Kalau ini kan gampang cari uangnya. Kalau yang penting kita semangat pasti dapat. Ya enggak sih emang udah di sini mah udah diijinin. Nggak apa-apa dibebas terkecuali ada ini mau ada perapian, baru saya ini rombak warungnya. Ya dua hari kadang tiga hari kalau pengen rapi untuk bikin laginya. Pengen tapi ya belum ada nanti kapan-kapan. Buka warung lagi di mana gitu. Kan pembuangannya kan bukan cuma satu, banyak. Mungkin kapan-kapan kalau sudah ada karyawan gitu. Tapi daripada kerja bikin warung sendiri, mending kerja langsung kayak gini. Kenapa? Susah kalau kayak gini tuh ngatur-ngatur modal sama pendapatan. Itu susah. Kalau kerja kayak gini kan kita cuma jaga, nggak mikirin harus modal apa kan. Pertama paling gede cuma 200 ribu untuk modal ini sementara gitu. Kan kalau udah dikembangin kan lama-lama banyak. Ya saingan ada tapi kan masing-masing aja gitu tergantung orang yang beli pelanggannya masing-masing juga. Ya harapannya bisa hidup lebih baik aja gitu. Ya bisa punya pekerjaan yang lebih baik sih sebenernya. Saya pengen sebenernya cuma berhubung nggak ada persyaratan ya susah. Ya bisanya cuma kerja di sini doang. Sebagai kehidupan saya, kalau nggak ada bantar kebang saya ya bingung mau nyari kerja kemana. Nggak ada ijasa kan susah. Lulusan SMP. Cuma kan SMP nggak bisa kemana-mana kan. Susah. Minimal kan harus punya SMP. Ada yang seneng, ada yang nggak tinggal di sini kan. Ada yang betah, ada yang nggak. Kalau keluarga saya sebenernya tadinya di sini semua. Mertua saya di sini. Ibu saya juga di sini. Semua di sini semua jadi nggak ada yang larang. Ya malah orang di sini yang paling ini gampang. Kalau di kampung kan susah nyari kerjaan. Piannya ya pengen ngebahagiain anak-anak saya aja gitu. Biar nggak kayak saya susah hidup di sini gitu. Di sampah-sampah biar ntar dewasa nggak di sini lah gitu. Istilahnya anak saya gitu pengennya. Uca." Uca season. Uca cook. selamat menikmati